Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Gauss. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi aksi nyata tentang Merdeka Belajar. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terkait Merdeka Belajar ini. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Doantara, manusia Merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia Merdeka. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir mengembangkan kecerdasan batin dan pada akhirnya, murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik kita perlu cermat dalam menerapkan pendidikan pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional berdasarkan garis-garis bangsanya atau kultur nasional. Kemudian yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Potensi setiap anak berkembang dari tahapan sederhana menuju tahapan kompleks. Kodrat yang dimiliki setiap siswa tidak sama, setiap anak memiliki kekuatan kodratnya. Murid sebagai individu yang unik berbeda satu dari yang lainnya berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai pendidik kita dapat menggunakan metode, strategi dan teknik pembelajaran sesuai keunikan potensi masing-masing murid untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. Dengan demikian murid akan merasa leluasa untuk mengeksplorasi potensinya dan menemukan pengalaman-pengalaman yang bermakna. Kemudian yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Kihajar Doantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Lalu yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, tetapi harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan. Pendidik sejatinya dapat mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka mampu mengisi zamannya yang tidak cukup hanya hidup untuk kepentingan dirinya individualistik, tetapi juga berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana ia berada bersama-sama mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah hal-hal penting yang dapat saya jelaskan tentang merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.